Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Nurse Jaga, di Olbi Channel Channel tempat berbagi tips dan informasi seputar dunia kesehatan yang bermanfaat untuk sobat sehat, beserta keluarga Sobat sehat, salah satu faktor penyebab kolesterol tinggi adalah pola makan Makanan yang tinggi kolesterol seperti daging merah, margarin, butter, produk olahan susu dapat meningkatkan kolesterol jahat, terutama bila cara mengolahnya kurang baik Lalu, bagaimana pola diet yang dapat dilakukan oleh penderita kolesterol tinggi? Apakah harus menghindari semua makanan yang mengandung kolesterol? Anda tidak perlu bersusah payah untuk melakukan diet Berikut ini, terdapat 6 jenis diet yang dapat Anda pilih untuk menurunkan kolesterol Di antaranya yaitu Nomor 1, Diet Mediterania Dengan melakukan diet ini, Anda akan makan apa yang penduduk di negara-negara sekitar Laut Mediterania lakukan selama berabad-abad Yaitu menunya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, daging tanpa lemak, dan minyak zaitun Banyak dokter menggunakan diet ini bagi penderita kolesterol tinggi Jadi, diet ini bukanlah suatu tren Melainkan diet dengan pilihan menu yang rasanya enak, serta takaran yang fleksibel Nomor 2, TLC atau Therapeutic Lifestyle Change Diet ini adalah salah satu dari tiga bagian terapi Yaitu diet, olahraga, dan kontrol berat badan Kombinasi ini dapat menurunkan kolesterol LDL Anda sebanyak 20% sampai 30% Untuk menjalaninya, Anda harus mengucapkan selamat tinggal pada makanan yang mengandung lemak trans Serta menghindari makanan dengan lemak jenuh Namun tenang, Anda tidak akan merasa kekurangan mengkonsumsi makanan yang lezat Karena Anda akan tetap makan makanan favorit Anda Hanya saja versi sehat tanpa tambahan lemak, mentega, margarin, serta tambahan lainnya yang mengandung lemak trans dan lemak jenuh Contohnya, daging khas dalam tanpa lemak, mengganti minyak goreng dengan minyak zaitun, dan lainnya Nomor 3 Dush Diet Diet ini telah mendapat sertifikasi dari American Heart Association Dan terbukti dapat menurunkan tekanan darah Jenis diet ini bekerja cepat Dalam sebuah penelitian, orang-orang dengan kolesterol dan tekanan darah tinggi Mendapatkan hasilnya dalam 2 minggu Anda akan makan makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran yang memberikan serat dan nutrisi lainnya Dan Anda akan mendapatkan protein tanpa lemak dari produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, dan ikan Nomor 4 Mayo Clinic Diet Diet ini mengedepankan pilihan makanan tinggi serat untuk para penderita kolesterol tinggi Seperti ot Tak lupa kombinasikan dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi asam lemak omega 3 Seperti walnut atau almond Untuk membantu menurunkan kadar kolesterol Anda Nomor 5 Vegetarian Diet Diet ini banyak diikuti berbagai orang di seluruh dunia Diet vegetarian dapat membantu Anda menurunkan kadar kolesterol Karena penganut diet ini tidak mengkonsumsi produk hewani termasuk daging, susu dan olahannya, bahkan madu dan telur Studi menunjukkan vegetarian cenderung tidak akan terkena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi Hal ini dikarenakan Penganutnya cenderung mengkonsumsi makanan yang lebih rendah lemak total, lemak jenuh, dan kolesterolnya Sebelum menjalani diet ini, Anda harus berkonsultasi dengan ahli gisi agar Anda mendapatkan cukup protein dan nutrisi penting seperti Zat besi, vitamin B12, vitamin D, kalsium, seng, dan lain sebagainya Nomor 6 Flexitarian Diet Bila Anda akan menjalani diet flexitarian, Anda masih diperbolehkan mengkonsumsi daging Tetapi, sebagian besar makanan yang dikonsumsi harus terdiri atas nabati Anda disarankan untuk mengkonsumsi kacang-kacangan seperti lentil, buncis, edamame, yang merupakan protein nabati yang sangat baik untuk tubuh Baik Sobat Sehat Itu tadi video terbaru dari Olbi Channel Semoga bermanfaat Bisa menambah pengetahuan serta wawasan Sobat Sehat dimanapun Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar Sobat Sehat tidak ketinggalan informasi terbaru dari Olbi Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh